Manusia yang bisa menghilang ser 8 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 tamat. Bab 13. Yang bicara begitu pastilah seorang maha pintar, apakah kau ini manusia atau wanjing betina, rasanya aku belum jelas benar. Aku cuma tahu satu hal, satu hal apa aku tahu kita masih hidup, paling sedikit sekarang masih hidup, dapat hidup berapa lama lagi asalkan dapat hidup lagi satu jam jauh lebih baik daripada kau hidup seribu tahun, kau salah kata si kuah daging mendadak. Ous Yau Hang melengat. Bisa jadi kalian masih dapat hidup satu setengah hari lagi, Ous Yau Hang merasa tidak mengerti. Pulau ini sangat besar, kata si kuah. Menurut perkiraan kami, sedikitnya ada setian ribu dan sekian ratus tempat yang dapat digunakan bersembunyi, dan, asalkan kalian dapat bersembunyi lebih dari satu setengah hari, mungkin juga kalian dapat hidup lagi satu setengah abad. Tiba-tiba si kuah daging menjengek, cuma sayang, kalian pasti tidak dapat bersembunyi, sebab apa tanya si Yau Hang? Sebab sekalipun kalian adalah dua ekor semut, dalam waktu setengah jam saja, dia pasti dapat menemukan dan memites mati kalian, kau atau dia si Yau Hang menegas. Dia kuyukumu itu ya sorot metu si kuah daging menampilkan rasa bangga dan sombong, bahkan dia bersedia memberi waktu setengah jam lebih dulu bagi kalian, care bagaimana memberinya mulai saat ini, selama setengah jam dia pasti takkan memburu kalian pasti, mutlak pasti. Setiap patah katanya adalah serupa paku yang dipukulkan di dinding, satu paku satu titik dan tidak lebih, aku menjadi percaya juga padanya umpama engkau tidak percaya, orang yang tidur, di sampingmu itu tentunya percaya, mendadak suara si kuah daging berubah lembut. Sebab sebelum ini rasanya dia juga pernah tidur di samping kilkoku, si Yau Hang tetap tenang dan tidak merasa tersingguh. Bila mana cinta itu memang murni yang didasari saling percaya, tidak sesuatu hal lagi di dunia ini yang dapat menggoyahkan pikiran mereka. Tapi kalau dikatakan sama sekali liok si Yau Hang tidak marah, hal ini juga tidak betul. Sedikitnya air mukanya rada berubah juga. Si kuah daging tampak sedang tertawa. Inikah kata-kata yang sengaja hendak kau bicarakan padaku tanya si Yau Hang si kuah daging mengangguk. Baik, sudah ku dengar seluruhnya, sudah kau dengar seluruhnya setiap kata ya, apakah kau mau bertaruh dengan ku bertaruh apa tanya si Yau Hang? Aku berani bertaruh dalam waktu tiga jam kyu kau pasti dapat menemukan dirimu, lalu akan memites mati diriku seperti dia memites semut tepat kata si kuah daging minus nol no desi rangin laut masih lembut, napas mereka juga tetap lembut, namun perasaan mereka sekarang sudah berbeda. Pedang Kiong Kiu, nama Kiu Xiaoya, dan caranya membunuh orang, tentu cukup diketahui dengan jelas oleh Samon. Akan tetapi yang dipikirnya sekarang bukanlah urusan ini, yang lagi direnungkan adalah apa yang diucapkan si kuah daging tadi, Dalam permainan begituan, aku lebih baik atau dia dalam keadaan demikian bisa juga dia cemburu. Padahal hal-hal ini juga tidak perlu diherankan. Dalam keadaan dan dimanapun juga, untuk merenggut jiwa seorang perempuan bukanlah pekerjaan sulit, tapi jika kau minta seorang perempuan jangan cemburu, maka engkau lagi mimpi belaka. Liu Xiaohang juga dirundung pikiran. Yang dipikirnya bukan pedang Kiong Kiu, soal mati hidup selamanya tidak membebani pikirannya. Memang juga sudah beberapa kali dia hampir mati. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Samon tiba-tiba. Memikirkan dirimu? Jawab Xiaohang. Diriku ya, kupikir apakah engkau cemburu atau tidak. Mengapa aku cemburu sebab ada alasanmu untuk cemburu, karena engkau benar-benar pernah tidur bersama dia. Tidak cuma dia, banyak anak perempuan yang pernah tidur denganku, dia cuma satu di antaranya, kau pun. Xiaohang sengaja berhenti, maka Samon lantas mendukasnya, aku juga cuma salah satu di antaranya. Xiaohang tidak membenarkan, tetapi juga tiada maksud menyangkal sama sekali. Samon menatapnya hingga lama, lalu berkata pula, mengapa tidak kau tanya padaku apakah benar pernah tidur bersama Kiong Kiu? Tidak perlu ku tanya, jawab Xiaohang. Sebab tidak kau hiraukan soal ini bukan saja tidak menyangkal, bahkan Xiaohang lantas mengangguk. Kembali Samon menatapnya setian lama, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, jika kau kira aku belum memahami maksudmu, maka jelas kau salah sangka, kau tahu apa maksudku kau sengaja membuatku pergi dengan marah. Kata Samon, kau kira asalkan ku tinggalkan dirimu, tentu aku dapat hidup lagi satu setengah abad Xiaohang niam saja, tidak menyangkal juga tidak membenarkan. Cuma sayang, kau lupa sesuatu Xiaohang tidak bertanya dan Samon lantas meneruskan, seorang perempuan biarpun benar dapat hidup lagi satu setengah abad juga tidak banyak artinya, kan paling tidak jauh lebih banyak berarti daripada cuma hidup satu setengah hari itu kan jalan pikiranmu ujar Samon. Habis bagaimana jalan pikiranmu asalkan dapat berkumpul denganmu, biarpun cuma hidup satu jam lagi juga puas hatiku, mendadak Xiaohang melompat bangun, ditariknya tangan Samon dan berseru, mari kita berangkat di balik pesisir yang landai sana adalah batu karang yang tinggi besar dan hutan yang lebat. Di tempat seperti ini, seekor kelinci saja sangat mudah menghindarkan pengejaran seekor anjing pemburu. Tapi Liu Xiaohang bukan kelinci, dia selain memiliki kecerdikan dan kegesitan serupa kelinci, juga punya kelicinan serupa rasa dan ketangkasan dan kesetiaan seperti anjing. Dia sendiri memang juga seorang pemburu. Teknik mencari hidup di tengah hutan atau rawa-rawa, dia jauh lebih paham daripada kebanyakan orang. Cuma dengan setangkai kayu saja dalam sekejap ia sanggup membuat sebuah perangkap pembunuh orang. Di tempat seperti ini, jika dia ingin menghindari pengejaran seorang sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Akan tetapi orang itu sungguh bukan orang. Yang dimaksudkan Samon dengan sendirinya ialah Kiong Kiu. Dia boleh dikatakan seekor ular berbisa, seekor rase, seorang. Sesungguhnya dia itu apa? Tanya si Yau Hang dengan tenangnya. Kiu, iblis, ada yang bilang dia adalah gabungan dari sembilan macam barang, kesembilan macam barang apa upas ular berbisa, hati rase, es dari kutub utara, batu padas dari pegunungan Tian, ketangkasan singa, kekejaman serigala, ketekunan unta, kecerdasan manusia, lalu ditambah lagi dengan sukma setan dari neraka, meski si Yau Hang kelihatan lagi tertawa, tapi jelas tertawa yang tidak enak. Di pulau ini memang benar banyak terdapat tempat bersembunyi yang terahasia, berapa banyak yang kau ketahui kalau 5.000 tempat saja ku kira lebih, dan berapa banyak yang diketahuinya setiap tempat pasti diketahuinya. Apa yang ku ketahui juga diketahuinya, tempat yang tidak ku ketahui juga tidak diketahuinya. Dimanapun kita bersembunyi pasti dapat ditemukan olehnya, si Yau Hang termenung, mendadak ia tertawa. Samon tidak heran, ia tahu di dunia ini memang ada semacam orang yang dimanapun dan kapan saja, selalu bisa tertawa. Jenis orang inilah yang disukainya. Akan tetapi tertawa liuk si Yau Hang itu sungguh terlalu riang, maka ia coba bertanya, apa yang kau tertawakan ku ingat kepada sesuatu yang menarik? Jawab si Yau Hang. Urusan apa yang kau rasakan menarik sekarang kita dapat bersembunyi pada suatu tempat yang menyenangkan, betapapun tempat yang menyenangkan itu, asalkan ditemukan dia, segera akan berubah menjadi tidak menyenangkan, ku jamin tempat itu pasti tak dapat ditemukan oleh dia, tempat apa itu di dalam kulit telur kata si Yau Hang. Samon mendongkol, dalam keadaan begini sesungguhnya tidak boleh si Yau Hang bergurau. Bukan cuma tertawa saja, sorot metu si Yau Hang juga mencorong. Dengan gemas Samon berkata, hanya telur saja yang terisi di dalam kulit telur, mungkin termasuk telur busuk macam dirimu ini, kau lupakan sesuatu pula, ujar si Yau Hang dengan tertawa. Oh Samon merasa bingung. Hanya kalau ada telur baru ada kulit telur, Samon tidak paham, kau tahu siapa telur paling busuk di sini bukan dirimu Samon menegas. Si Yau Hang menggeleng, mana aku dapat dibandingkan dia, paling banyak aku cuma gabungan dari enam atau tujuh macam barang saja, kau maksudkan kiong kiu ya, siapa lagi kata si Yau Hang. Lantaran dia adalah telur busuk paling besar di sini, dengan sendirinya kulit telurnya juga paling besar, barang siapa dapat bersembunyi ke dalam kulit telurnya pasti akan aman sentosa, seketika mencorong juga sinar metu Samon. Akhirnya ia paham juga maksud Lyuk Siol Hong. Bahwa kiong kiu akan keluar untuk mencari mereka, dengan sendirinya rumahnya akan kosong, jika mereka dapat bersembunyi di tempat kiong kiu, jelas akan sangat aman, sebab siapapun takkan menyangka mereka berani bersembunyi di situ, termasuk juga kiong kiu sendiri juga takkan menyangka. Tempat sembunyi yang tidak pernah tersangka oleh siapapun jelas adalah tempat yang paling aman. Tinggal satu soal saja bagi kita, yaitu care bagaimana supaya kita dapat menyusup ke tempatnya sana, ujar Samon. Dengan sendirinya Lyuk Siol Hong juga tahu soal ini sangat penting, namun dia yakin pasti ada jalannya. Baginya, di dunia ini pada hakikatnya tidak ada sesuatu urusan yang mutlak tak dapat dilakukannya. Apakah soal ini dapat kau pecahkan? Tanya Samon. Tentunya kau tahu di mana letak kulit telur itu Samon mengangguk. Jika begitu berarti soal ini sudah terpecahkan, memangnya kau kira kita dapat masuk ke sana secara terang-terangan dan tidak akan dilihat orang lain. Kita tidak perlu masuk ke sana secara terang-terangan, malahan satu langkah pun kita tidak perlu berjalan, satu langkah pun tak perlu berjalan. Samon menegas. Memangnya kita akan terbang ke sana dengan berubah menjadi lalat. Aku tidak mau berubah, ingin berubah juga tidak mau berubah menjadi lalat. Siol Hong tertawa, lalu menyambung, Ker, terbang lalat terlalu melelahkan. Aku ingin masuk ke sana dalam keadaan berbaring dengan santai, Samon memandangnya dengan terbelalak serupa anak kecil yang asyik mendengarkan orang mendongeng. Ku tahu dalam hatimu pasti tidak percaya, kata Siol Hong pula dengan tertawa. Tapi dapat ku jamin, untuk persoalan ini tidak perlu kau risaukan memangnya ada hal lain yang pantas kau risaukan, tanya Samon. Ada, cuma satu hal coba jelaskan, aku cuma mempunyai akal untuk bersembunyi ke sana, tapi tidak mempunyai akal untuk keluar lagi dari sana, jadi kau khawatir biarpun kita dapat bersembunyi lebih dari satu setengah hari, akhirnya dia tetap akan menemukan kita ya, tak kalah mana bila dia mau membunuh kita, untuk ini tidak perlu kau khawatir, potong Samon. Sebab apa tanya Siol Hong? Sebab satu setengah hari kemudian dia sudah tidak berada lagi di sini, gak akan pergi ya, mau tak mau harus pergi sebab apa? sebab di luar sana masih ada sesuatu urusan penting yang harus dilaksanakan olehnya, Siol Hong termenung, katanya kemudian, kecuali pekerjaan membunuh orang, urusan apa pula yang harus dikerjakannya memang tidak ada, sahut Samon, sekali ini, siapa yang akan dibunuhnya? Tanya Siol Hong. Orang yang berharga untuk dibunuh olehnya tentu saja seorang yang hebat, siapakah dia entah bisa jadi Samon memang tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak mau memberitahukannya. Apapun juga Liok Siol Hong tidak bertanya pula. Ia tak menghendaki perempuan manapun demi membelahnya mesti mengkhianati kekasihnya yang dulu. Samon memandangnya, tanyanya kemudian dan sekarang kau ingin berubah barang apa agar dapat masuk ke sana? Karena menurut pendapatmu bagaimana aku kira, hanya orang mati saja yang dapat berbaring dengan santai untuk masuk ke rumah Kiong Kiu, Siol Hong tertawa, kembali kau lupakan sesuatu, Oh Samon melangat. Barang matikan sangat banyak, tidak cuma manusia mati saja, ujar Siol Hong. Tanpa kehidupan berarti mati. Pohon dapat hidup, tapi kalau sudah dipotong dan digeraji menjadi papan serta dijadikan, peti, barang itu sama dengan mati. Jadi peti juga barang mati minus 00 di jalan pegunungan yang sepi dan berliku. Ada 10 lelaki kekar menggotong 5 buah peti besar. Tampaknya peti sangat berat, terbukti dari para kuli itu kelihatan kepayahan. Lebih-lebih peti yang terakhir, kedua orang yang menggotongnya sudah mandi keringat dan tertinggal cukup jauh. Untunglah pada waktu hampir masuk mulut lembah, segera mereka melihat Samon. Serupa angin saja tahu-tahu si nona sudah muncul dan menghadang di depan mereka sambil menegur, kalian kenal diriku tidak dengan sendirinya mereka kenal. Setiap orang yang masuk ke lembah pegunungan itu pasti pernah melirik satu-dua kejap kepadanya. Hanya melirik saja secara sembunyi, sebab semua orang tahu bila mana Kyus Yaoya mengetahui ada orang memandang Samon, seketika Kyus Yaoya bisa marah. Dan tidak ada orang berani membuat marah Seng Kyus Yaoya. Dengan kepala tertunduk kedua kuli itu menjawab, adakah sesuatu pesan nona Samon aku tidak? Tapi Kyus Yaoya ada pesan, jawab Samon. Kedua lelaki itu berdiri, dengan hormat dan siap mendengarkan. Setiap pesan atau perintah Seng Kyus Yaoya harus didengarnya dengan baik. Dia sengaja mengutus diriku kemari untuk menyuruh kalian mengantarkan peti ini ke kamarnya, kata Samon. Meski sebelum ini perintah yang mereka terima tidak berlangsung kayak begini, namun mereka tidak curiga, juga tak berani membangkang. Setiap orang tahu apa yang diucapkan nona Samon tidak ada bedanya dengan apa yang diikatakan Kyus Yaoya. Samon berkata pula, Kyus Yaoya suka pada kebersihan, maka sebaiknya kalian ke sungai dan cuci dulu sebersihnya kaki dan tangan kalian, tidak jauh dari situ ada sebuah sungai kecil, cepat mereka berlari ke sana dan cepat pula berlari kembali. Peti masih terletak di tengah jalan, tapi nona Samon sudah tidak kelihatan. Meski orangnya sudah pergi, namun apa yang diperintahkannya tetap berlaku. Kemana perginya Samon? Di luar tahu kedua kulit penggotong peti itu dia sudah menyusup ke dalam peti. Di dalam peti gelap gulita, tapi aman tenteram. Perlahan peti telah ditaruh di dalam kamar. Keadaan di luar peti penuh diliputi bahaya, namun kedua orang saling berpelukan dengan mesranya di dalam peti. Entah bagaimana rasanya sukar untuk dijelaskan, di dunia ini mungkin sangat sedikit orang yang dapat mengalami perasaan seperti ini. Namun Liu Xiaohang bisa, Samon juga. Sebab sekarang juga mereka saling berdekapan di dalam peti dengan mulut terkancing oleh mulut. Pada waktu mereka dapat membuka mulut, Samon tidak tahan lagi, segera ia bertanya, dari mana kau tahu ada peti yang segera akan diangkut kemari dapat kuliat. Dia seorang yang mengutamakan gengsi, juga suka memikat hati orang dengan hadiah, tutur Xiaohang. Sebelum orangnya tiba, lebih dulu dia telah mengirimkan beberapa peti hadiah, apalagi sesudah orangnya tiba di rumah dia baru pulang kemarin, care bagaimana kau tahu petinya baru akan tiba hari ini. Orang-orang yang ikut dalam perjalanan dengan dia setian lamanya, semua orang tentu sudah kesal dan ingin mencari pelampiasan, maka begitu kapal berlalu, segera semua kelasi naik ke darat, umpama tidak mencari perempuan pasti juga ingin minum sepuasnya. Kalau sudah mabuk, paginya pasti tidak dapat bangun dengan cepat, Oh, jadi sudah kau perhitungkan petinya baru akan diantar kemari pada waktu begini Xiaohang tertawa, tentu juga menuntung-untungan, dan ternyata nasibmu lagi mujur, atau mungkin juga perhitunganmu biasanya memang sangat tepat, orang yang dapat menerkas sesuatu dengan tepat biasanya memang bernasib mujur juga. Sebab hanya orang yang dapat memperhitungkan sesuatu dengan tepat dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada. Dan kesempatan itu sendiri ialah kemujuran yang tidak boleh dilewatkan. Dengan suara terlebih lembut Samon berkata pula, dan sudah kau perhitungkan juga kulit penggotong peti belum mengetahui persoalan diriku, maka mereka pasti tunduk kepada perintahku. Hal ini tentu saja sudah diperhitungkan Liu Xiaohang dengan tepat. Jika urusan ini tidak disiarkan sendiri oleh Kiong Kiu, siapa pula yang berani menyiarkannya? Seorang lelaki yang angkuh dan tinggi hati di lamana dia dikhianati oleh perempuan yang dicintainya, betapapun hal ini pasti takkan diceritakannya kepada orang lain. Dia lebih suka orang lain mengira dia yang meninggalkan perempuan itu, lebih suka orang lain menganggap dia yang tidak setia. Bahkan dia lebih suka mati daripada orang lain mengetahui penderitaan dan rasa malunya dan terhina. Liu Xiaohang cukup maklum perasaan demikian, sebab ia sendiri juga lelaki jenis ini. Maka Samon bertanya pula, tapi dari mana kau tahu petinya akan diantar ke sini dengan selamat tanpa ditanyai orang di tengah jalan sebab dapat kulihat orang yang tinggal di sini tidak suka ikut campur urusan, lebih-lebih hurusan tetek bengek begini Samon menghela nafas, pandanganmu memang tepat, orang yang tinggal di sini, untuk setiap pekerjaan apapun harus ada imbalannya, jika waktu peti diantar kemari tidak ada yang menegur, sesudah itu tentu saja terlebih tidak ada orang yang memperhatikannya. Dan kalau Kiong Kiu lagi memburu mereka di luar sana, saat ini tentunya tidak akan pulang. Peti sudah dibuat sebuah celah kecil, mereka masih tetap berdekapan erat di dalam peti. Mereka tidak mau terburu-buru keluar. Bila aku mati, tentu Raja Akhirat akan bertanya padaku pada inkarnasi yang akan datang mau menjadi apa kau pasti ingin menjadi ayam kecil, haha, jawaban yang tepat, ucap Xiao Hong dengan tertawa. Peti ini memang sangat mirip kulit telur, berada di dalam kulit telur akan terasa aman, hangat dan manis. Ku yakin waktu anak ayam mau menetas, tentu mereka tidak mau cepat-cepat keluar dari kulit telur, kata Xiao Hong. Sebab apa tanya Samon? Sebab mereka tahu, sesudah keluar tentu tumbuh menjadi ayam dewasa dan menjadi ayam panggang, ayam rebus, ayam tim dan sebagainya, minus 00 menjelang petang dari kulit telur itu akhirnya menetas dua ekor anak ayam. Yang seekor jantan dan seekor lagi betina. Tempat tinggal kius Xiao ya tentu saja tidak serupa kulit telur. Kamarnya terpanjang indah, alat perabotnya serba mewah, cahaya senja masih menyinari daun jendelanya yang putih. Pada waktu dia tidak di rumah, mungkinkah ada orang menerobos kemari? Tanya Xiao Hong. Pasti tidak ada, ujar Samon. Selama ini belum pernah ada siapapun yang berani menerobos ke tempat tinggal kius Xiao ya, bahkan bapaknya juga tidak biasanya kius Xiao ya suka menyendiri, tapi juga tinggi hati. Sebab itulah dia suka bercermin, tutur Samon. Sebab apa tanya Xiao Hong? Sebab satu-satunya orang yang benar-benar disukai olehnya ialah dirinya sendiri, di dalam kamar memang ada sebuah cermin besar, tertampak jelas dibuat oleh seorang ahli cermin, dibuat dari perunggu hijau dan tergosok mengkilap, zaman dahulu belum ada cermin kaca. Untuk membuat cermin sebesar dan seindah ini diperlukan sepasang tangan yang terampil dan mantap. Inilah cermin karyanya sendiri, ia anggap inilah cermin paling bagus nomor satu di dunia, tutur Samon. Di samping cermin tergantung sebilah pedang, batang pedang sempit panjang, berbentuk antik. Inilah pedangnya pada waktu dia pergi membunuh orang, pedangnya ternyata ditinggalnya di rumah. Nyata untuk membunuh orang dia tidak perlu memakai pedang lagi. Perlahan siyaung hang merabah sarung pedang dengan jarinya, ucapnya, ku tahu masih ada satu orang, ilmu pedangnya juga sudah terlatih hingga taraf tanpa pedang, sebunjui soat tanya Samon. Kau pun tahu dia dengan hambar Samon menjawab, aku tahu taraf tanpa pedang belum lagi mencapai puncaknya ilmu pedang yang paling tinggi, oh heran juga siyaung hang. Jika yang dilatih adalah ilmu pedang, kenapa mesti mempersoalkan berpedang atau tak berpedang? Belum lagi siyaung hang menanggapi, mendadak terdengar di bawah tempat tidur ada orang berkeplok. Suara keplokan tangan sangat perlahan, tapi jauh lebih mengejutkan orang daripada bunyi geledek waktu siyaung hang berpaling, dilihatnya sebuah kepala gundul menongol dari kolong ranjang. Losit Hoshio baru saja siyaung hang sempat bersuara, tahu-tahu sinar pedang berkelebat, kuduk Losit Hoshio sudah dipalangi sebila pedang panjang mengkilat. Cepat amat gerak pedangnya. Pedang yang tergantung di samping cermin besar itu sudah terlolos dari sarungnya, sudah terpegang oleh samon, betapa cepat kera turun tangannya membuat liuk siyaung hang terkejut juga. Tentu saja Losit Hoshio terlebih kaget daripada siyaung hang, mukanya sampai pucat, cepat ia berseru sambil menyengir, padahal tanpa turun tangan juga Hoshio tahu nona adalah ahli pedang perempuan nomor satu di dunia, hektometer, kaut tahu jengek samon. Biarpun Hoshio tidak pernah makan daging babi, sedikitnya pernah melihat kera babi berjalan, Ujar Losit Hoshio. Setelah mendengar urayan nona tadi, sungguh Hoshio kagum dan takluk lahir batin, hah, kiranya Hoshio aling juga suka menjilat pantat, seru siyaung hang dengan tertawa. Hoshio tidak menjilat pantat, Hoshio selalu bicara jujur, samon tidak tertawa, katanya dengan menarik muka, cuma sayang biasanya nona tidak suka mendengar kata-kata jujur, nona suka mendengarkan apa tanya Losit Hoshio. Nona suka mendengar ucapan menjilat mece Losit berkedip-kedip, meski Hoshio tidak dapat menjilat, tapi pekerjaan lain banyak yang kupahami, kau paham apalagi tanya samon. Umpamanya menjadi comblang dan mencarikan jodoh bagi orang, semua ini adalah keahlian Hoshio, kau mau menjadi comblang dan mencarikan jodoh bagi siapa? Bagi dua ekor anak ayam, yang satu jantan dan yang lain betina, akhirnya samon tertawa juga. Pada saat dia tertawa itulah selicin belut Losit Hoshio meluncur keluar di bawah pedang si nona, dan begitu melompat bang angin laut mendesir hangat dan agak lembab, ombak perlahan mendampar pantai. Napas mereka tidak sehangat dan selembut desir angin laut. Napas mereka agak memburu, terengah, serupa jantung mereka yang berdepak keras. Mengapa engkau berdusa dan mengapa engkau memaksa kepergianku sebab ingin ku uji dirimu, namun ku yakin engkau pasti akan kembali, semua itu tidak ditanyakan mereka, juga tidak perlu dijawab. Semua itu tidak perlu penjelasan lagi. Yang dilakukan mereka sekarang adalah jawaban yang paling baik, berada di antara kekasih yang dicintainya, dengan hati yang murni selamanya tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada ini. Kubuk kecil ini adalah istana mereka, di dalam istana mereka hanya ada damai, hanya ada cinta. Segala macam kekasaran dan keburukan di dunia ini seakan-akan sudah berjarak sangat jauh dengan mereka. Akan tetapi mereka keliru. Pada saat itu juga istana mereka, istana cinta, mendadak ambruk dan menjatuhi tubuh mereka. Liu Xiaohang tidak bergerak, Samun juga tidak. Mereka tetap berpelukan dengan erat, seakan-akan biarpun langit ambruk dan menindih tubuh mereka juga tidak dihiraukan, sebab mereka sudah mendapatkan apa yang diharapkan selama hidup ini, yaitu cinta, cinta yang murni. Mereka telah saling mengisi bagi kepuasan masing-masing. Bahkan mereka tidak mendengar suara di luar, bukannya tidak mendengar sungguh-sungguh, melainkan mereka memang tak ingin mendengarkan. Suara ini memang paling tidak suka didengar mereka. Bagi mereka, hampir tidak ada sesuatu suara di dunia ini terlebih menusuk telinga daripada suara ejekan si kuah daging alias si tawon. Dan sekarang suara yang berkumandang itu justru suara tertawa dingin si kuah daging bukan cuma tertawa dingin saja, si kuah daging juga sedang bicara. Apa yang diucapkannya terlebih tajam dan menusuk telinga daripada suara tertawa dinginnya, bahkan dia juga bertepuk tangan dan bersorak, nah, bagus, bagus sekali, apabila kung fu kalian ada setengahnya permainan kalian tadi, pasti tak ada seorang pun sanggup bertahan, akhirnya Liu Xiaohang menghela nafas dan disinkirkannya rumput yang menutupi wajahnya. Terlihat si kuah daging sedang memandangnya dengan sorot metu yang penuh rasa benci dan dengki. Engkau baik sapa Xiaohang? Aku tidak baik, jawab si kuah daging ketus. Jawaban yang jujur, engkau ini memang terlalu tidak baik, ujar Xiaohang dengan tertawa. Dari tertawa dingin mendadak si kuah daging tertawa genit, katanya, aku cuma minta kau bicara sepatah kata saja berdasarkan hati nuranimu, bicara apa dalam hal begituan, aku lebih baik atau diakal yang tidak dapat dibanding-bandingkan, sebab apa sebab care berbuat begituan ada dua macam, dua macam apa yang semacam ialah manusia, satu lagi adalah binatang, tertawa genit si kuah daging berubah kembali menjadi dingin, jika manusianya mati lalu bagaimana aku masih ingat ucapan seorang bahwa seribu orang mati juga tidak dapat membandingi seekor anjing betina hidup, yang bicara begitu pastilah seorang maha pintar, apakah kau ini manusia atau anjing betina, rasanya aku belum jelas benar. Aku cuma tahu satu hal, satu hal apa aku tahu kita masih hidup, paling sedikit sekarang masih hidup, dapat hidup berapa lama lagi asalkan dapat hidup lagi satu jam jauh lebih baik daripada kau hidup seribu tahun, kau salah kata si kuah daging mendadak. Oh Os Yauhang melengat. Bisa jadi kalian masih dapat hidup satu setengah hari lagi, Oh Os Yauhang merasa tidak mengerti. Pulau ini sangat besar, kata si kuah. Menurut perkiraan kami, sedikitnya ada sekian ribu dan sekian ratus tempat yang dapat digunakan bersembunyi, dan, asalkan kalian dapat bersembunyi lebih dari satu setengah hari, mungkin juga kalian dapat hidup lagi satu setengah abad, tiba-tiba si kuah daging menjengek, cuma sayang, kalian pasti tidak dapat bersembunyi, sebab apa tanya si Yauhang? Sebab sekalipun kalian adalah dua ekor semut, dalam waktu setengah jam saja, dia pasti dapat menemukan dan memites mati kalian, kau atau dia si Yauhang menegas. Dia kuyukumu itu ya sorot metu si kuah daging menampilkan rasa bangga dan sombong, bahkan dia bersedia memberi waktu setengah jam lebih dulu bagi kalian, care bagaimana memberinya mulai saat ini, selama setengah jam dia pasti takkan memburu kalian pasti, mutlak pasti setiap patah katanya adalah serupa paku yang dipukulkan di dinding, satu paku satu titik dan tidak lebih, aku menjadi percaya juga padanya upama engkau tidak percaya, orang yang tidur, di sampingmu itu tentunya percaya, mendadak suara si kuah daging berubah lembut. Sebab sebelum ini rasanya dia juga pernah tidur di samping kilkoku, Si Yauhang tetap tenang dan tidak merasa tersinggung. Bila mana cinta itu memang murni yang didasari saling percaya, tidak sesuatu hal lagi di dunia ini yang dapat menggoyahkan pikiran mereka. Tapi kalau dikatakan sama sekali liok Si Yauhang tidak marah, hal ini juga tidak betul. Sedikitnya air mukanya rada berubah juga. Si kuah daging tampak sedang tertawa. Inikah kata-kata yang sengaja hendak kau bicarakan padaku tanya Si Yauhang? Si kuah daging mengangguk. Baik, sudah ku dengar seluruhnya, sudah kau dengar seluruhnya setiap kata ya, apakah kau mau bertaruh dengan ku bertaruh apa tanya Si Yauhang? Aku berani bertaruh dalam waktu tiga jam kiu, kau pasti dapat menemukan dirimu, lalu akan memites mati diriku seperti dia memites semut tepat, kata si kuah daging minus no no desirangin laut masih lembut, napas mereka juga tetap lembut, namun perasaan mereka sekarang sudah berbeda. Pedang Kiong Kiu, nama Kiu Si Yauya, dan caranya membunuh orang, tentu cukup diketahui dengan jelas oleh Samon. Akan tetapi yang dipikirnya sekarang bukanlah urusan ini, yang lagi direnungkan adalah apa yang diucapkan si kuah daging tadi, dalam permainan begituan, aku lebih baik atau di dalam keadaan demikian bisa juga dia cemburu. Padahal hal-hal ini juga tidak perlu diherankan. Dalam keadaan dan dimanapun juga, untuk merenggut jiwa seorang perempuan bukanlah pekerjaan sulit, tapi jika kau minta seorang perempuan jangan cemburu, maka engkau lagi mimpi belaka. Liu Xiaohang juga dirundung pikiran. Yang dipikirnya bukan pedang Kiong Kiu, soal mati hidup selamanya tidak membebani pikirannya. Memang juga sudah beberapa kali dia hampir mati. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Samon tiba-tiba. Memikirkan dirimu? Jawab Xiaohang. Diriku ya, ku pikir apakah engkau cemburu atau tidak. Mengapa aku cemburu? Sebab ada alasanmu untuk cemburu, karena engkau benar-benar pernah tidur bersama dia. Tidak cuma dia, banyak anak perempuan yang pernah tidur denganku. Dia cuma satu di antaranya. Kau pun, Xiaohang sengaja berhenti, maka Samon lantas mendukasnya. Aku juga cuma salah satu di antaranya. Xiaohang tidak membenarkan, tetapi juga tiada maksud menyangkal sama sekali. Samon menatapnya hingga lama, lalu berkata pula, mengapa tidak kau tanya padaku apakah benar pernah tidur bersama Kiong Kiu? Tidak perlu ku tanya, jawab Xiaohang. Sebab tidak kau hiraukan soal ini bukan saja tidak menyangkal, bahkan Xiaohang lantas mengangguk. Kembali Samon menatapnya setian lama, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, jika kau kira aku belum memahami maksudmu, maka jelas kau salah sangka, kau tahu apa maksudku kak sengaja membuatku pergi dengan marah, kata Samon, kau kira asalkan ku tinggalkan dirimu, tentu aku dapat hidup lagi satu setengah abad Xiaohang lantas saja, tidak menyangkal juga tidak membenarkan. Cuma sayang, kau lupa sesuatu Xiaohang tidak bertanya dan Samon lantas meneruskan, seorang perempuan biarpun benar dapat hidup lagi satu setengah abad juga tidak banyak artinya, kan paling tidak jauh lebih banyak berarti daripada cuma hidup satu setengah hari itu kan jalan pikiranmu ujar Samon. Habis bagaimana jalan pikiranmu asalkan dapat berkumpul denganmu, biarpun cuma hidup satu jam lagi juga puas hatiku, mendadak Xiaohang melompat bangun, ditariknya tangan Samon dan berseru, mari kita berangkat di balik pesisir yang landai sana adalah batu karang yang tinggi besar dan hutan yang lebat. Di tempat seperti ini, seekor kelinci saja sangat mudah menghindarkan pengejaran seekor anjin pemburu. Tapi Liu Xiaohang bukan kelinci, dia selain memiliki kecerdikan dan kegesitan serupa kelinci, juga punya kelicinan serupa rasen dan ketangkasan dan kesetiaan seperti anjing. Dia sendiri memang juga seorang pemburu. Teknik mencari hidup di tengah hutan atau rawa-rawa, dia jauh lebih paham daripada kebanyakan orang. Cuma dengan setangkai kayu saja dalam sekejap ia sanggup membuat sebuah perangkap pembunuh orang. Di tempat seperti ini, jika dia ingin menghindari pengejaran seorang sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Akan tetapi orang itu sungguh bukan orang. Yang dimaksudkan sama dengan sendirinya ialah Kiong Kiu. Dia boleh dikatakan seekor ular berbisa, seekor rase, seorang. Sesungguhnya dia itu apa tanya si Yauhang dengan tenangnya, Kiu, iblis, ada yang bilang dia adalah gabungan dari sembilan macam barang, kesembilan macam barang apa upas ular berbisa, hati rase, es dari kutub utara, batu padas dari pegunungan Tian, ketangkasan singa, kekejaman serigala, ketekunan unta, kecerdasan manusia, lalu ditambah lagi dengan sukma sektan dari neraka, meski si Yauhang kelihatan lagi tertawa, tapi jelas tertawa yang tidak enak. Di pulau ini memang benar banyak terdapat tempat bersembunyi yang terahasia, berapa banyak yang kau ketahui kalau 5.000 tempat saja ku kira lebih, dan berapa banyak yang diketahuinya setiap tempat pasti diketahuinya. Apa yang ku ketahui juga diketahuinya, tempat yang tidak ku ketahui juga tidak diketahuinya. Dimanapun kita bersembunyi pasti dapat ditemukan olehnya, si Yauhang termenung, mendadak ia tertawa. Samon tidak heran, ia tahu di dunia ini memang ada semacam orang yang dimanapun dan kapan saja, selalu bisa tertawa. Jenis orang inilah yang disukainya. Akan tetapi tertawa liuk si Yauhang itu sungguh terlalu riang, maka ia coba bertanya, apa yang kau tertawakan ku ingat kepada sesuatu yang menarik, jawab si Yauhang. Urusan apa yang kau rasakan menarik sekarang kita dapat bersembunyi pada suatu tempat yang menyenangkan, betapapun tempat yang menyenangkan itu, asalkan ditemukan dia, segera akan berubah menjadi tidak menyenangkan, ku jamin tempat itu pasti tak dapat ditemukan oleh dia, tempat apa itu di dalam kulit telur kata si Yauhang. Samon mendongkol, dalam keadaan begini sesungguhnya tidak boleh si Yauhang bergurau. Bukan cuma tertawa saja, sorot metu si Yauhang juga mencorong. Dengan gemas Samon berkata, hanya telur saja yang terisi di dalam kulit telur, mungkin termasuk telur busuk macam dirimu ini, kau lupakan sesuatu pula, ujar si Yauhang dengan tertawa. Oh Samon merasa bingung. Hanya kalau ada telur baru ada kulit telur, Samon tidak paham. Kau tahu siapa telur paling busuk di sini bukan dirimu Samon menegas. Si Yauhang menggeleng, mana aku dapat dibandingkan dia, paling banyak aku cuma gabungan dari enam atau tujuh macam barang saja, kau maksudkan kiong kiu ya, siapa lagi kata Si Yauhang. Lantaran dia adalah telur busuk paling besar di sini, dengan sendirinya kulit telurnya juga paling besar, barang siapa dapat bersembunyi ke dalam kulit telurnya pasti akan aman sentosa, seketika mencorong juga si narmat Si Samon. Akhirnya ia paham juga maksud Liyok Si Yauhang. Bahwa Kiong Kiu akan keluar untuk mencari mereka, dengan sendirinya rumahnya akan kosong, jika mereka dapat bersembunyi di tempat Kiong Kiu, jelas akan sangat aman, sebab siapapun takkan menyangka mereka berani bersembunyi di situ, termasuk juga Kiong Kiu sendiri juga takkan menyangka. Tempat sembunyi yang tidak pernah tersangka oleh siapapun jelas adalah tempat yang paling aman. Tinggal satu soal saja bagi kita, yaitu care bagaimana supaya kita dapat menyusup ke tempatnya sana, ujar Samon. Dengan sendirinya Liyok Si Yauhang juga tahu soal ini sangat penting, namun dia yakin pasti ada jalannya. Baginya, di dunia ini pada hakikatnya tidak ada sesuatu urusan yang mutlak tak dapat dilakukannya, apakah soal ini dapat kau pecahkan? Tanya Samon. Tentunya kau tahu di mana letak kulit telur itu Samon mengangguk. Jika begitu berarti soal ini sudah terpecahkan, memangnya kau kira kita dapat masuk ke sana secara terang-terangan dan tidak akan dilihat orang lain. Kita tidak perlu masuk ke sana secara terang-terangan, malahan satu langkah pun kita tidak perlu berjalan, satu langkah pun tak perlu berjalan. Samon menegas. Memangnya kita akan terbang ke sana dengan berubah menjadi lalat. Aku tidak mau berubah, ingin berubah juga tidak mau berubah menjadi lalat. Si Yauhang tertawa, lalu menyambung, Ker, terbang lalat terlalu melelahkan. Aku ingin masuk ke sana dalam keadaan berbaring dengan santai, Samon memandangnya dengan terbelalat serupa anak kecil yang asyik mendengarkan orang mendongeng. Ku tahu dalam hatimu pasti tidak percaya, kata Si Yauhang pula dengan tertawa. Tapi dapat ku jamin, untuk persoalan ini tidak perlu kau risaukan memangnya ada hal lain yang pantas kau risaukan, tanya Samon. Ada, cuma satu hal coba jelaskan, aku cuma mempunyai akal untuk bersembunyi ke sana, tapi tidak mempunyai akal untuk keluar lagi dari sana, jadi kau khawatir biarpun kita dapat bersembunyi lebih dari satu setengah hari, akhirnya dia tetap akan menemukan kita ya, tatkala mana bila dia mau membunuh kita, untuk ini tidak perlu kau khawatir, potong Samon. Sebab apa tanya Si Yauhang? Sebab satu setengah hari kemudian dia sudah tidak berada lagi di sini, tidak akan pergi ya, mau tak mau harus pergi sebab apa? sebab di luar sana masih ada sesuatu urusan penting yang harus dilaksanakan olehnya, Si Yauhang termenung, katanya kemudian, kecuali pekerjaan membunuh orang, urusan apa pula yang harus dikerjakannya memang tidak ada, sahut Samon. Sekali ini, siapa yang akan dibunuhnya? Tanya Si Yauhang. Orang yang berharga untuk dibunuh olehnya tentu saja seorang yang hebat, siapakah dia entah bisa jadi Samon memang tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak mau memberitahukannya. Apapun juga Liok Si Yauhang tidak bertanya pula. Ia tak menghendaki perempuan manapun demi membelahnya mesti mengkhianati kekasihnya yang dulu. Samon memandangnya, tanyanya kemudian dan sekarang kau ingin berubah barang apa agar dapat masuk ke sana? Karena menurut pendapatmu bagaimana aku kira, hanya orang mati saja yang dapat berbaring dengan santai untuk masuk ke rumah Kiong Kiu, Si Yauhang tertawa, kembali kau lupakan sesuatu, Oh Samon melangat. Barang matikan sangat banyak, tidak cuma manusia mati saja, ujar Si Yauhang. Tanpa kehidupan berarti mati. Pohon dapat hidup, tapi kalau sudah dipotong dan digeraji menjadi papan serta dijadikan, peti, barang itu sama dengan mati. Jadi peti juga barang mati, minus 00 di jalan pegunungan yang sepi dan berliku ada 10 lelaki kekar menggotong 5 buah peti besar. Tampaknya peti sangat berat, terbukti dari para kuli itu kelihatan kepayahan. Lebih-lebih peti yang terakhir, kedua orang yang menggotongnya sudah mandi keringat dan tertinggal cukup jauh. Untunglah pada waktu hampir masuk mulut lembah, segera mereka melihat Samon. Serupa angin saja tahu-tahu si nona sudah muncul dan menghadang di depan mereka sambil menegur, kalian kenal diriku tidak dengan sendirinya mereka kenal. Setiap orang yang masuk ke lembah pegunungan itu pasti pernah melirik satu-dua kejap kepadanya. Hanya melirik saja secara sembunyi, sebab semua orang tahu bila mana Kyusyaoya mengetahui ada orang memandang Samon, seketika Kyusyaoya bisa marah. Dan tidak ada orang berani membuat marah Seng Kyusyaoya. Dengan kepala tertunduk kedua kuli itu menjawab, adakah sesuatu pesan nona Samon aku tidak? Tapi Kyusyaoya ada pesan, jawab Samon. Kedua lelaki itu berdiri, dengan hormat dan siap mendengarkan. Setiap pesan atau perintah Seng Kyusyaoya harus didengarnya dengan baik. Dia sengaja mengutus diriku kemari untuk menyuruh kalian mengantarkan peti ini ke kamarnya, kata Samon. Meski sebelum ini perintah yang mereka terima tidak berlangsung kayak begini, namun mereka tidak curiga, juga tak berani membangkang. Setiap orang tahu apa yang diucapkan nona Samon tidak ada bedanya dengan apa yang diikatakan Kyusyaoya. Samon berkata pula, Kyusyaoya suka pada kebersihan, maka sebaiknya kalian ke sungai dan cuci dulu sebersihnya kaki dan tangan kalian, tidak jauh dari situ ada sebuah sungai kecil, cepat mereka berlari ke sana dan cepat pula berlari kembali. Peti masih terletak di tengah jalan, tapi nona Samon sudah tidak kelihatan. Meski orangnya sudah pergi, namun apa yang diperintahkannya tetap berlaku. Kemana perginya Samon? Di luar tahu kedua kulit penggotong peti itu dia sudah menyusup ke dalam peti di dalam peti gelap gulita, tapi aman tenteram. Perlahan peti telah ditaruh di dalam kamar. Keadaan di luar peti penuh diliputi bahaya, namun kedua orang saling berpelukan dengan mesranya di dalam peti. Entah bagaimana rasanya sukar untuk dijelaskan, di dunia ini mungkin sangat sedikit orang yang dapat mengalami perasaan seperti ini. Namun Liu Xiaohang bisa, Samon juga. Sebab sekarang juga mereka saling berdekapan di dalam peti dengan mulut terkancing oleh mulut. Pada waktu mereka dapat membuka mulut, Samon tidak tahan lagi, segera ia bertanya, Dari mana kau tahu ada peti yang segera akan diangkut kemari dapat kuliat? Dia seorang yang mengutamakan gengsi, juga suka memikat hati orang dengan hadiah, tutur Xiaohang. Sebelum orangnya tiba, lebih dulu dia telah mengirimkan beberapa peti hadiah, apalagi sesudah orangnya tiba di rumah dia baru pulang kemarin. Keir bagaimana kau tahu petinya baru akan tiba hari ini orang-orang yang ikut dalam perjalanan dengan dia setian lamanya, semua orang tentu sudah kesal dan ingin mencari pelampiasan, maka begitu kapal berlalu, segera semua kelasi naik ke darat, umpama tidak mencari perempuan pasti juga ingin minum sepuasnya. Kalau sudah mabuk, paginya pasti tidak dapat bangun dengan cepat, oh, jadi sudah kau perhitungkan petinya baru akan diantar kemari pada waktu begini. Xiaohang tertawa, tentu juga menuntung-untungan, dan ternyata nasibmu lagi mujur, atau mungkin juga perhitunganmu biasanya memang sangat tepat, orang yang dapat menerkas sesuatu dengan tepat biasanya memang bernasib mujur juga. Sebab hanya orang yang dapat memperhitungkan sesuatu dengan tepat dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada. Dan kesempatan itu sendiri ialah kemujuran yang tidak boleh dilewatkan. Dengan suara terlebih lembut Samon berkata pula, dan sudah kau perhitungkan juga kulit penggotong peti belum mengetahui persoalan diriku, maka mereka pasti tunduk kepada perintahku. Hal ini tentu saja sudah diperhitungkan Liu Xiaohang dengan tepat. Jika urusan ini tidak disiarkan sendiri oleh Kiong Kiu, siapa pula yang berani menyiarkannya? Seorang lelaki yang angkuh dan tinggi hati bila mana dia dikhianati oleh perempuan yang dicintainya, betapapun hal ini pasti takkan diceritakannya kepada orang lain. Dia lebih suka orang lain mengira dia yang meninggalkan perempuan itu, lebih suka orang lain menganggap dia yang tidak setia. Bahkan dia lebih suka mati daripada orang lain mengetahui penderitaan dan rasa malunya dan terhina. Liu Xiaohang cukup maklum perasaan demikian, sebab ia sendiri juga lelaki jenis ini. Maka Samon bertanya pula, tapi dari mana kau tahu petinya akan diantar ke sini dengan selamat tanpa ditanyai orang di tengah jalan sebab dapat kulihat orang yang tinggal di sini tidak suka ikut campur urusan, lebih-lebih urusan tetek bengek begini Samon menghela nafas, pandanganmu memang tepat, orang yang tinggal di sini, untuk setiap pekerjaan apapun harus ada imbalannya, jika waktu peti di antar kemari tidak ada yang menegur, sesudah itu tentu saja terlebih tidak ada orang yang memperhatikannya. Dan kalau Kiong Kiu lagi memburu mereka di luar sana, saat ini tentunya tidak akan pulang. Peti sudah dibuat sebuah celah kecil, mereka masih tetap berdekapan erat di dalam peti. Mereka tidak mau terburu-buru keluar. Bila aku mati, tentu Raja Akhirat akan bertanya padaku pada inkarnasi yang akan datang mau menjadi apa kau pasti ingin menjadi ayam kecil? Haha, jawaban yang tepat, ucap Syao Hang dengan tertawa. Peti ini memang sangat mirip kulit telur, berada di dalam kulit telur akan terasa aman, hangat dan manis. Ku yakin waktu anak ayam mau menetas, tentu mereka tidak mau cepat-cepat keluar dari kulit telur, kata Syao Hang. Sebab apa tanya Samon? Sebab mereka tahu, sesudah keluar tentu tumbuh menjadi ayam dewasa dan menjadi ayam panggang, ayam rebus, ayam tim dan sebagainya, minus 00 menjelang petang dari kulit telur itu akhirnya menetas dua ekor anak ayam. Yang seekor jantan dan seekor lagi betina. Tempat tinggal Kiu Syao Ya tentu saja tidak serupa kulit telur. Kamarnya terpanjang indah, alat perabotnya serba mewah, cahaya senja masih menyinari daun jendelanya yang putih. Pada waktu dia tidak di rumah, mungkinkah ada orang menerobos kemari? Tanya Syao Hang. Pasti tidak ada, ujar Samon. Selama ini belum pernah ada siapapun yang berani menerobos ke tempat tinggal Kiu Syao Ya, bahkan bapaknya juga tidak. Biasanya Kiu Syao Ya suka menyendiri, tapi juga tinggi hati. Sebab itulah dia suka bercermin, tutur Samon. Sebab apa tanya Syao Hang? Sebab satu-satunya orang yang benar-benar disukai olehnya ialah dirinya sendiri, di dalam kamar memang ada sebuah cermin besar, tertampak jelas dibuat oleh seorang ahli cermin, dibuat dari perunggu hijau dan tergosok mengkilap, zaman dahulu belum ada cermin kaca. Untuk membuat cermin sebesar dan seindah ini diperlukan sepasang tangan yang terampil dan mantap. Inilah cermin karyanya sendiri, ia anggap inilah cermin paling bagus nomor satu di dunia, tutur Samon. Di samping cermin tergantung sebilah pedang, batang pedang sempit panjang, berbentuk antik. Inilah pedangnya pada waktu dia pergi membunuh orang, pedangnya ternyata ditinggalnya di rumah. Nyata untuk membunuh orang dia tidak perlu memakai pedang lagi. Perlahan si Yauhang merabah sarung pedang dengan jarinya, ucapnya, ku tahu masih ada satu orang, ilmu pedangnya juga sudah terlatih hingga taraf tanpa pedang, sebuncui soat tanya Samon. Kau pun tahu dia dengan hambar Samon menjawab, aku tahu taraf tanpa pedang belum lagi mencapai puncaknya ilmu pedang yang paling tinggi, oh heran juga si Yauhang. Jika yang dilatih adalah ilmu pedang, kenapa mesti mempersoalkan berpedang atau tak berpedang? Belum lagi si Yauhang menanggapi, mendadak terdengar di bawah tempat tidur ada orang berkeplok. Suara keplokan tangan sangat perlahan, tapi jauh lebih mengejutkan orang daripada bunyi geledek. Waktu si Yauhang berpaling, dilihatnya sebuah kepala gundul menongol dari kolong ranjang. Lo Sit Ho Siu baru saja si Yauhang sempat bersuara, tahu-tahu sinar pedang berkelebat, kuduk Lo Sit Ho Siu sudah dipalangi sebila pedang panjang mengkilat. Cepat amat gerak pedangnya. Pedang yang tergantung di samping cermin besar itu sudah terlolos dari sarungnya, sudah terpegang oleh Samon, betapa cepat Ker turun tangannya membuat Liu Xiaohang terkejut juga. Tentu saja Lo Sit Ho Siu terlebih kaget daripada si Yauhang, mukanya sampai pucat, cepat ia berseru sambil menyengir, padahal tanpa turun tangan juga Ho Siu tahu nona adalah ahli pedang perempuan nomor satu di dunia, Hektometer, Kaut Tau Jengek Samon. Biarpun Ho Siu tidak pernah makan daging babi, sedikitnya pernah melihat Ker babi berjalan, ujar Lo Sit Ho Siu. Setelah mendengar urayan nona tadi, sungguh Ho Siu kagum dan pakluk lahir batin, hah, kiranya Ho Siu aling juga suka menjilat pantat, seru Siu Hang dengan tertawa. Ho Siu tidak menjilat pantat, Ho Siu selalu bicara jujur, Samon tidak tertawa, katanya dengan menarik muka, cuma sayang biasanya nona tidak suka mendengar kata-kata jujur, nona suka mendengarkan apa tanya Lo Sit Ho Siu, nona suka mendengar ucapan menjilat mece Lo Sit berkedip-kedip, meski Ho Siu tidak dapat menjilat, tapi pekerjaan lain banyak yang kupahami, kau paham apa lagi tanya Samon. Umpamanya menjadi comblang dan mencarikan jodoh bagi orang, semua ini adalah keahlian Ho Siu, kau mau menjadi comblang dan mencarikan jodoh bagi siapa? bagi dua ekor anak ayam, yang satu jantan dan yang lain betina, akhirnya Samon tertawa juga. Pada saat dia tertawa itulah selicin belut Lo Sit Ho Siu meluncur keluar di bawah pedang si nona, dan begitu melompat bangun segera semiunyi di belakang liok si Oh Hong, katanya, kau si ayam jantan kecil ini kalau tidak mau mengawini ayam betina kecil itu, aku Ho Siu orang pertama yang keberatan, siapa bilang aku tidak mau tanya si Oh Hong? Benar kau mau Lo Sit menegas? Si Oh Hong tidak menghiraukannya, ia pandang Samon dengan tenang. Kering, pedang Samon terjatuh, kedua orang mendadak berangkulan menjadi satu. Lo Sit Ho Siu memandangi mereka dengan menyengir, seperti tertawa juga segerti mau menangis, ia berkomat kamit, mengapa Ho Siu tidak mau menjadi ayam jantan, tapi Ho Siu justru suka menjadi Ho Siu di dalam rumah ternyata tidak ada arak, setetes saja tidak ada. Lo Sit Ho Siu menghela nafas gegetun, di rumah seorang lelaki kalau tidak tersedia setetes arak pun, lalu terhitung lelaki macam apakah orang ini orang yang tidak minum arak sama sekali bukan lelaki, kata Si Oh Hong. Umpama dia sendiri tidak suka minum, sepantasnya dan menyediakan sedikit untuk menyuguh tetamunya, ujar Lo Sit Ho Siu. Apakah Ho Siu juga ingin minum arak? tanya Samon. Cuma ingin minum setetes saja arak macam apa? Arak bahagia kalian Samon tersenyum, Si Oh Hong juga tertawa. Tiba-tiba mereka merasa Ho Siu ini memang jujur dan menyenangkan. Sebenarnya tidak tersedia arak juga sama saja, kata Lo Sit Ho Siu pula, asalkan Ho Siu menelan air liur sendiri, kan dapat dianggap seperti sudah minum arak pernikahan kalian, habis bicara dia benar-benar menelan air liur sendiri, lalu menyambung, nih, sudah ku minum arak bahagia kalian, mau tidak mau kalian harus kawin sekarang Samon berpaling dan bertanya pada liok Si Oh Hong, bagaimana, boleh menolak atau tidak? Tidak boleh jawab Si Oh Hong. Kedua orang lantas saling dekap lagi menjadi satu. Kembali Lo Sit Ho Siu menyengir seperti mau menangis, ucapnya, care perbuatan kalian ini, apakah sengaja hendak memancing supaya Ho Siu hidup kembali lagi ke dunia ramai? minus 00 sudah jauh malam. Di dalam rumah ada lampu, tapi tidak dinyalakan, juga tidak boleh dinyalakan. Si Oh Hong tidak menghiraukan, Samon juga tidak ambil pusing, kalau ada cinta sejati, biarpun tanpa bulan dan bintang juga tidak menjadi soal, kenapa meski memikirkan cahaya lampu. Tentu saja Lo Sit Ho Siu juga tidak peduli. Kebetulan malah baginya supaya tidak melihat sesuatu, sebab di dalam rumah memang sangat gelap dan tidak terlihat apapun. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Lo Sit Ho Siu tiba-tiba. Tidak melakukan apa-apa? Jawab Si Oh Hong. Apakah mulutmu ada peluang? Tanya Lo Sit pula. Ada Samon mendahului menjawab, jika ada peluang, dapatkah bicara dengan Ho Siu, mengobrol iseng dapat? Jawab Samon. Mengapa Ho Siu bisa bersembunyi di kolong tempat tidur? Tanya Si Oh Hong tiba-tiba. Sebab Ho Siu tahu, yang mempunyai kamar itu meski tidak suka minum arak, tapi suka minum cuka, artinya cemburu EHM. Ho Siu memang tidak bodoh. Ho Siu justru amat pintar. Tukas Samon. Sebaliknya anak ayam yang terlalu tidak pintar, kata Lo Sit Ho Siu. Dalam hal apa tidak pintar? Tanya Si Oh Hong. Anak ayam mestinya dapat menyuruh kedua orang dogol itu menggotong peti ini kembali ke atas kapal, dengan begitu dalam beberapa hari saja kedua ekor anak ayam kan dapat pulang ke rumah Si Oh Hong melenggong, Samon juga terkesima. Segera mereka merasakan apa yang diuraikan Si Ho Siu memang merupakan kesempatan yang paling baik untuk memenggalkan tempat ini. Tapi urusan sudah terlanjur, sekali kehilangan kesempatan, kesempatan itu takkan datang lagi. Lo Sit Ho Siu menghela nafas, katanya pula, dua ekor anak ayam dan seekor keledai gundul, kata olok-olok bagi Ho Siu, jika semuanya mati di sini, rasanya akan mendadak ucapannya terhenti. Liok Si Oh Hong juga lantas melompat bangun, Samon tidak bergerak, namun jantungnya berdebar keras. Kiranya mereka mendengar ada suara langkah orang di luar, langkah kaki beberapa orang, dari suaranya jelas sedang menuju ke kamar ini. Ada cahaya lampu menembus celah pintu, makin lama makin terang. Cepat Si Oh Hong melompat ke sana dan menyingkap tutup peti, desisnya, lekas bersembunyi lagi ketika Samon sudah masuk ke dalam peti, barulah Si Oh Hong sendiri bersembunyi juga di dalam peti dan perlahan menurunkan tutup peti. Pada saat itulah pintu pun terbuka didengarnya suara pintu menguat dan suara orang melangkah masuk, seluruhnya ada lima orang. Orang pertama yang bicara adalah seorang perempuan, nadanya sangat galak, siapa yang menyuruh kalian menggotong peti ini ke sini? hati Si Oh Hong berdetak. Dapat dikenalinya suara Si Oh Giok. Ia percaya pribadi Si Oh Giok tidak jahat, tapi pertanyaannya itu sungguh konyol. Atas perintah Nonamon yang menjawab adalah satu di antara kedua kulit penggotong peti tadi. Nonamon jengek Si Oh Giok, kalian tunduk kepada perintah Kiu Si Oh Ya atau tunduk kepada Nonamon tidak ada yang berani menjawab. Apakah kalian tidak tahu Nonamon bukan lagi tunangan Kiu Si Oh Ya suara Si Oh Giok bertambah galak? Hati Liu Si Oh Hong juga tambah penggelam. Sungguh ia tidak paham, urusan ini jelas tidak diketahui siapapun, mengapa budak cilik ini dapat mengetahuinya. Padahal budak cilik ini baru saja lolos dari kematian, kenapa mesti ikut campur lagi urusan orang lain? Sungguh kalau bisa Liu Si Oh Hang ingin menjahit mulut budak cilik itu. Bawa pergi terdengar Si Oh Giok berteriak. Lekas gotong pergi lagi peti ini gotong kemana asalnya dari mana, gotong kembali ke sana setelah mendengar ucapan terakhir ini segera Liu Si Oh Hang menyadari perasangkanya yang salah. Mulut yang mungil dan menyenangkan itu mana boleh dijahit, bahkan kalau bisa ia ingin menciumnya dengan mesra. Peti itu berasal dari kapal, dengan sendirinya akan digotong kembali ke atas kapal. Berapa jam lagi kapal itu akan berlayar pula, maka peti ini tentu akan ikut terangkut juga. Jika begitu, beberapa hari lagi kedua ekor anak ayam pun dapat pulang ke rumah. Saking gembiranya hampir saja Liu Si Oh Hang bersorak, hidup Si Oh Giok sampai di sini barulah dimengerti bahwa apa yang dilakukan Si Oh Giok itu adalah membantu mereka. Budak cilik yang cerdik ini pasti sudah tahu mereka bersembunyi di dalam peti. Sungguh hati Si Oh Hang sangat kelembira dan berterima kasih, ia percaya perasaan Samuan pasti juga begitu. Ia ingin menggenggam tangan si Nona. Meski di dalam peti sangat gelap, umpama salah pegang juga tidak menjadi soal. Siapa tahu dia benar-benar salah pegang, bahkan salah besar dan konyol, sebab yang terpegang olehnya adalah sebuah kepala gundul. Yang bersembunyi di dalam peti bersama dia ini ternyata bukan Samuan melainkan Liu Si Oh Giok, sungguh Si Oh Hang ingin berteriak. Cuma sayang, begitu tangannya merabal kepala gundul, serem tak tangan Liu Si Oh Giok juga bekerja, sekaligus ia tutup tiga tempat hiat sonia yang membuatnya tak bisa bersuara dan tak bisa bergerak. Tamat.